Saya bikin video ini sebelum saya pulang Jadi saya mau membuat suatu video Klarifikasi-klarifikasi jawaban Dan Cara pengukuran ya saya perlu jelaskan Jadi Saya pantau dan saya diberitahu oleh Customer setia atau Subscriber atau follower Apalah istilahnya itu saya sangat menghormati Dia memberitahu bahwa Dia memberi saya link melalui whatsapp Dia bilang bos ada yang ikutin tuh cara metode ukur Oke silahkan gak ada masalah Mau mengikuti saya caranya dengan like meter Diukur ke depan dengan what meter It's oke bagus Tapi Cara metode pengukurannya yang Dimanipulasi ya Jadi seakan-akan hasilnya tinggi Jadi customer mau beli Jadi anda sebagai Sebagai Customer tertipu gitu ya Hati-hati yang seperti itu Karena saya melihat Cara metode pengukurannya Tidak benar Dan saya tidak Share atau pedagangnya siapa Saya gak peduli lah Cara pengukurannya Salah dan saya tidak Men-screenshoot Karena nanti saya upload di channel saya Nanti ada yang berkomentar Bahwa saya sirik Apa Persaingan gak sehat lah Inilah itulah Ya terserah Mau berpikiran Cuma saya mau menjelaskan bahwa Hati-hati Untuk calon customer yang baru Cara metode pengukurannya itu Harus jaraknya Tetap ya Karena kalau jarak ini Sangat sensitive Sangat sensitive Maju sedikit Mundur sedikit Itu hasilnya akan berbeda Jadi hati-hati Dan wattmeternya Fallnya harus sama Karena fallnya berbeda Juga berbeda Jadi Jadilah Customer yang Smart gitu ya Jangan sampai tertipu Dan kalau saya ada salah Juga dikoreksi Anda silahkan komen di video saya Ya jadi saya melihat Ada orang lain Mengikuti Apa Berdagang Membuat video juga Ulasan di ini Dengan cara looks matter Seperti saya Tapi Cara metode pengukurannya Saya rasa dia Ada sedikit main curang Gitu ya Jadi Anda harus Lebih pintar Ya Kalau saya Saya jujur terus terang Jarak dari sini Ke situ Saya ukur Menggunakan halogen Jadi Looks matter itu Tidak boleh berubah Harus tetap disitu Tidak boleh bergerak Tidak boleh geser kiri Geser kanan Tempel saja Pake double tip Atau anda pantek Pake paku Nah Ambil bolam halogen Taruh disini Anda nyalakan Bolam halogen itu Kira-kira Harus 1000 lux Jadi Satu Jadi anda taruh Bolam halogen Nyalakan Kira-kira Harus 1000 lux Satu Jadi misalnya Kalau anda Menyalakan Bolam led ini Oh jadi 2000 lux Lux artinya kan 2 Artinya kan 2 Itu ya Jadi bolam ini terbukti 2 kali lebih terang Dibandingin halogen Seperti itu Ya Dasar ceritanya Atau Basic technicalnya Seperti itu Jadi kita set Satu Itu ya Standart Jadinya Untuk semua bolam Berpatokan Jadi kalau Itunya bergerak-bergerak Mengukur bolam Ya tentu beda Ada yang mengukur Bolamnya Dinyalain nih Begini nih Bolamnya dinyalain Terus ini lux meternya Dideketin begini Dibaca berapa Ya itu tidak real dong Ya Jadi Metode pengukurannya Salah Jadi ada dinyalain Terus lux meternya Dikasih disini Dilihat Oh bos ini Bolam jadi 5000 lux Jadi wah Beranggapan terang Itu salah Ya Jadi Metode pengujian Harus benar dulu Jadi kalau metode Pengujiannya Tidak benar Ya hasilnya Akan tidak benar Jadi hati-hati Yang ketemu Pedagang Atau Toko-toko lain Yang seperti itu Saya ngomong apa adanya lah To the point Tolong jangan di dislike Video saya Karena saya mengedukasi anda Gitu ya Karena saya Tau begini juga Tau dari Di broadcast dari WA Customer gitu ya Dia mau beli Tapi dilihat Video saya Dengan video dia Dia mau membandingkan Gitu loh Saya ngomong apa adanya Tidak beli sama saya Tidak masalah Karena saya juga hobi kok Gitu ya Jadi Metode pengukuran Harus benar Watt Harus benar Ya saya tahu Ini barang Cina Saya tidak kalibrasi Dengan Beban standar Seperti anda Punya timbangan Harus di kalibrasi Dengan beban Beban Satu kilo Kekal gitu ya Benar gak Seribu gram Gitu ya Nah saya tidak kalibrasi Tapi saya anggap ini Benar lah Gitu ya Yang penting Fall nya juga Tidak boleh berubah-berubah Harus pakai power supply Yang ampere lumayan gede Karena kenapa Kalau kecil ngedrop Ngedrop Bikin gak valid Ya jadi Jangan sampai anda tertipu Soal luxmeter Karena lumen Karena sebelumnya Saya ngomong Jangan percaya di dus Soal lumens Lumens di dus itu bohong Oke orang sudah Banyak yang paham Nah sekarang Si pedagang itu juga pintar Dia beli juga luxmeter Luxmeter kan murah Harganya 200 ribu 300 ribu Dia beli Tapi ngukurnya beda Gitu ya Jadi Kenapa saya ngomong begini Karena kan Orang customer Maunya beli yang luxnya besar Sebesar-besarnya Ya kan Luxnya besar Pasti akan Bolong itu Dianggap terang gitu Jadi akan dibeli Tapi banyak pedagang nakal juga Yang mengakali nilai lux Mengakali nilai lux itu Diukur Terus dihold sama dia Disini kan ada fungsi hold Ya ada fungsi hold Atau fungsi max nih Dipencet sama dia Oh ya terbaca alat ukur Post 5 ribu lux Padahal Tidak real gitu ya Jadi hati-hati Jadi ada trik Kayak men sulap gitu ya Atau editan dari kamera Kalau saya tidak mengedit Karena untuk apa Saya juga gak pernah Anda pernah gak lihat Video youtube saya Saya edit Atau menambahkan text Saya gak mengerti Dan tidak paham Dan tidak punya waktu Untuk mengedit itu Jadi video yang saya tampilkan Apa adanya Yang saya rekam Saya cuma Saya gabungkan Jadi itu Saya harus klarifikasi Soal Metode pengukuran ini Jangan sampai Anda ditipu Atau dibohongin Oleh customer Ya Jadi watt besar Lux pasti besar Itu faktor pertama Yang membilang Light itu bagus Faktor kedua Light itu fokus gak Di headlamp anda Gitu ya Wattnya besar Luxnya besar Tapi kalau gak fokus Di headlamp anda Juga anda percuma Jangan beli Gitu loh Makanya Saya ngomong Belum tentu cocok juga Di mobil anda Gitu loh Jadi Harus juga pilih Yang cocok Gitu di mobil Kalau gak cocok Jangan dibeli Jadi makanya Kadang-kadang saya rekomen Ada orang bos Maksa XHP70 Saya mobilnya Honda Brio Gak cocok bos Tapi tetap Maksa mau itu Kadang-kadang Ada yang seperti itu Ya saya lepas tangan Mendingan yang saya rekomenkan Yang sudah pernah saya pasang Testimoninya bagus Gitu ya Jadi Itu yang harus Diperhatikan Hal kedua Yang saya mau ngomongin Di sini adalah Banyak yang berkomentar Begini Katanya Bos Juragan Lampu Katanya Bagusan HID Tapi kok bahasnya LED 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 HID HID itu Sudah stagnan Apa yang mau dibahas Begitu-begitu saja Ya Jadi sudah Mentok HID itu Sudah stagnan Sekarang itu Jamannya sudah LED Ya kita perlu Bahas Supaya saya ada Konten juga Di YouTube Gitu ya Ada konten di YouTube Makanya kita bahas Mengenai LED 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 itu Berkembang Sekarang sudah ke LED Laser Sudah ke LED Laser Projector Sudah ke LED Laser Segala macam LED Laser Lampu Begini Ada yang laser Sekarang ada Projector pun sudah laser Laser itu dari LED Juga Jadi kalau saya bahas Soal HID Ya udah ketinggalan Jaman Bro Waktunya Sudah Mestinya YouTube Saya Bukannya sekarang Kita bikin videonya Karena Trendnya sudah ke LED Kenapa LED Karena terlalu banyak Chip LED nya itu Anda bisa lihat Ini bentuk sama Tetapi chip nya berbeda Jangan salah Jadi chip ini Berbanyak sekali Ada CSP CSP itu Termasuk Chase Flip chip Ada Cree Ada dari Latice chip Ada dari Bright Lux Bright Lux Ada yang dari XPG Ada yang dari Sol Ada yang dari Y18 Berapa Kode-kode Jadi banyak sekali Nah itu yang kita bahas Bro Ngerti ya Jadi jangan bilang saya Oh Katanya HID Tapi Tapi Youtube nya bahas LED HID apa yang mau dibahas Kita mau upgrade HID Gampang Anda tinggal beli Balasnya yang berapa Tinggal colok Bener gak Kalau LED Gak bisa Anda Bilang Tinggal colok Gitu ya Harus banyak Modifikasinya Dari Pendinginannya Harus perhatikan Chip nya Anda harus gantinya Seperti apa Harus perhatikan Driver nya Anda harus Gantinya bagaimana LED nya Juga harus gantinya Bagaimana Itu kan PR nya banyak Nah itulah yang kita bahas Dan kita promosikan juga Karena kita bisa Gitu Kalau Anda balas Mau Watt nya lebih terang Anda HID Anda beli aja Cari balas 100 Watt Tinggal colok Bener gak Karena sudah ada Yang jual Kalau LED tidak ada Ini LED COB 12 Watt Anda bilang Maunya 15 Watt Bagaimana caranya Kita mentokin maksimum Ya Anda kan Harus cari driver nya Nah driver nya itu Pake berapa Volt Nah pake berapa Amper nya Nah itu yang kita Risetkan Apa yang Anda bisa beli Gitu ya Kalau HID kan Balasnya sudah pasti 75 Watt Sudah pasti 55 Watt Sudah pasti Sudah pasti Tinggal beli Tinggal colok Tinggal nyala Anda tidak butuh saya Gitu loh Untuk apa kita Bikinkan video Bener gak Nah kalau LED ini Banyak Anda mau upgrade ini LED Anda harus cari chip nya Driver nya Pendinginannya Terus secara merangkai nya Banyak itu Yang perlu dibahas Ya jadi Jangan bilang Konten saya Isinya LED LED semua Ya karena Sedang ngetrend Seperti Ibu-ibu Yang ngetrend apa Di Youtube Bikin boba Katanya Kata kunci boba Bikin boba Lagi rame Gitu ya Kalau anda Nyarinya bikin Es milo kepal Ya udah lewat Trendnya Sekarang lagi mengetrend boba Ya sama Saat ini lagi ngetrend LED Ya saya bahasnya LED Nanti sudah ngetrend yang laser Udah murah ya Saya bahasnya laser Gitu ya bro Jadi paham Jadi jangan disalahkan Katanya lebih bagus HID HID udah pasti bagus Bos fokusnya Nggak usah diomongin lagi Makanya kadang-kadang Ada orang yang udah kecewa Pake LED Udah pake HID aja Saya bilang Pasti lebih bagus Nah itu Percaya sama saya Tapi kan kadang-kadang Orang gak mau Lagi ngetrendnya LED Bos Yaudah pake LED aja dah Bos Takut tekor motor saya Bos Aki saya takut tekor Bos Ini itu Ini itu Takut storing Takut ini Permasalahan banyak Gitu ya Jadi saya gak bahas juga Di Youtube Mentang-mentang isi Konten Youtube saya LED Jadi orang meledekin saya Wah bos Katanya lebih bagus HID Tapi LED semua Kurang opi ya Saya bukan pencinta kopi Saya pencinta Coca-Cola loh Jejer terserang Saya gak sama sekali Gak pernah minum kopi Tapi Coca-Cola saya demen Ya jadi Isinya konten saya LED Kenapa? Karena LED berkembang Dari awal saya udah ngomong Dan disitu ada proyek gitu Proyek itu Yang bisa kita manfaatkan Untuk mencari duit Saya ngomong terserang Karena saya hobi Dan cari duit disini Gitu loh Ya Kalau HID Anda bisa beli di luaran sendiri Di online Banyak lebih murah Anda kan carinya yang murah Bener gak? Anda tinggal cari Balas 75 watt Anda tinggal beli Tinggal pasang Tinggal colok Nyala Pastikan Kalau LED Anda beli 75 watt Mau upgrade Mau dimana? Gak ada yang dijual di online Pasti semua kan custom Jasa itu yang kita Jalankan Bisnis itu yang kita jalankan Gitu Makanya saya banyak video Kadang-kadang orang Nanya review Yang bagus Saya bilang Cek aja di Youtube Males bos Youtube nya kebanyakan Nah kalau males Bagaimana Anda mau pintar Gitu ya Saya bikin konten Youtube itu Upgrade ini itu Review ini itu Ya supaya Anda tahu Mana yang cocok untuk Anda Gitu ya Memang harganya tinggi Kenapa? Karena saya Kebanyakan chip nya ini Yang Kri Gitu ya Saya males dengan chip yang lain Karena kenapa kita gak bisa service Dan kita gak bisa beli Chip nya itu belinya dimana Gitu Susah Kalau kri kan umum Nah Anda bisa beli kri yang beginian Ganti-gantiin Anda punya center Mau ganti chip nya Upgrade bisa Gitu ya Jadi Semoga Paham Kenapa saya banyak bahas LED Karena LED berkembang Seperti yang ini Saya ngomong Dulu First generation Sekarang sudah second generation LED ini juga First generation Sekarang sudah second generation Dari first ke second aja Sudah lebih terang lagi Nah jadi kita Bahasnya LED Kalau HID sudah mentok Begitu-begitu aja Ya Gak ada perkembangan baru Kalau ada perkembangan baru di HID Ya kita bahas HID sudah mentok Udah Istilahnya udah stagnan Gitu Udah gak ada yang istimewa Kalau LED Banyak yang istimewa Banyak masalahnya Kalau HID kan Anda juga tinggal colok Ya Jadi saya rasa Anda harus paham Jangan sampai Saya dibilang kurang kopi Karena saya tidak suka kopi Saya suka Coca-Cola Oke Terima kasih